Intro Selamat siang Bapak Joko Ya, selamat siang Victor, apa kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Ya, kabar baik juga. Salam sehat ya semua buat teman-teman juga di studio Iya Pak. Kesibukan sedang apa Pak sekarang ini Pak? Sekarang ini? Ya Sekarang kan lagi Zoom meeting sama Anda? Ya, saya masih mengikuti anjuran pemerintah PPKM lah ya Hampir tidak pernah bepergian kecuali sangat-sangat terpaksa Banyak stay di rumah, kelihatan banyak dari rumah Kebetulan sekarang ini kan bisa dilakukan segala macam dari rumah juga Laraga di rumah, di keliling kompleks itu kebetulan sepi jadi enak Hanya itu aja hari-hari Meeting-meeting ada sih dengan teman, dengan tempat saya kerja Tetap ada Tapi banyak di rumah, hampir banyak di rumah Ini kan bertepatan tanggal 13 Februari Di mana pada tahun 2006 Bapak dilantik menjadi Panglima Pak? Waduh, saya malah nggak ingat itu Oke, iya-iya, 13 Februari 2006, betul-betul Ini 15 tahun Bapak menjadi sejarah lah Jaman itu juga jadi rumor itu tanggal 13 katanya Iya, go ahead Kenapa sih Pak Bapak ingin menjadi seorang TNI AU? Tapi yang total juga ternyata Bapak sempat gagal tes di TNI AU Iya, sebenarnya itu kalau kita tarik ke belakang, jaman kita SMA lah ya Jaman kelas 1, kelas 2 SMA itu kan masih belum punya bayangan mau kemana setelah kita lulus SMA Nah, setelah kelas 3 baru kita mulai tanda kutip ancang-ancang kan What next setelah kita lulus dari SMA? Kebetulan aktivitas di SMA juga cukup banyak Di olahraga, di kesenian, di musik Sehingga kadang-kadang terlupakan itu Tapi sejak semester pertama, kuartal pertama lah, kuartal kedua itu Sudah mulai ada bayangan, bukan bayangan ya Keinginan mau kemana gitu Dan saat itu sebenarnya simple saja, sederhana sih Yang saya lakukan itu Saya tidak ingin nantinya setelah SMA itu Saya lepas dari SMA ini membebani orang tua Utamanya itu dulu Karena kakak saya ada 2, adik saya ada 4 waktu itu Yang masih sekolah semua Ayah saya kan juga bukan pegawai tinggi gitu Yang harus kalau semua sekolah ke universitas Kemudian kakak saya dua-duanya sudah kuliah di UGM Adik saya masih SMA dan SMP Sehingga saya tidak ingin Satu-satunya alasan waktu itu Ya pertama ya, jangan Saya tidak ingin membebani orang tua lagi Untuk biaya-biaya sekolah Dan satu-satunya Waktu itu yang terbayang dalam benar kita Ya akademi ya Kan ada akademi yang tanudara, darat, laut Akademi pelayaran dan sebagainya Akhirnya bulat lah Saya itu udah keinginan kita Keinginan saya maksud saya Angkatan udara Dan kan gak mungkin kita Mendaftar di satu tempat Karena kalau satu tempat mendaftar kan Ada gagal bisa Bisa nganggur kita Saya memang mendaftar di dua tempat waktu itu Karena kalau dulu tesnya itu Tidak bersamaan Jadi waktu itu Sebelum setelah ujian Tapi sebelum pengumuman itu Sudah ada tes Jadi setelah ujian kita Sampai menunggu pengumuman lulus atau tidak Kita udah boleh tes dulu Saya mendaftar di Angkatan Laut Ketuaan tesnya lebih duluan Dan itu di Malang Dari Madiun saya ke Malang Ada beberapa teman juga bersama-sama Dan di sana saya gagal di psikotest Gagal di psikotest Masih ada kesempatan Berikutnya karena Tesnya di Angkatan Udara itu Kalau tidak salah bulan berikutnya gitu Jadi baru bulan berikutnya Saya pindah Mendaftar ke Jogja Untuk mendaftar di Akademi Angkatan Udara Jadi as simple as that Tidak ada keinginan uang nanti Mau jadi gimana-gimana Istilah rana itu Saya pada waktu itu ya Belum jadi perwira bagaimana Nanti menjadi Apa seperti apa Belum Pikiran anak SMA lah ya Jadi Anak kelas 3 SMA Seperti itu saja Dan sudah mulai mempersiapkan diri sih Mulai kelas awal kuartal pertama Dan berikutnya itu Persiapan untuk menuju ke situ Kita siapkan dengan baik Cita-citanya memang ke situ Jadi kita siapkan semua Jadi alat-alat bisnis Bikinan sendiri Dembel bikin sendiri Halter bikin sendiri Lalu yang Ya apa Untuk Narik-narik itu Dulu pakai timba Kasih beban Ditarik pakai Pali gitu saja Jadi Itu memang kita persiapkan Betul Saya persiapkan Dari Bapak juga Kena bercerita Saya memilih menjadi anggota TNI Karena untuk Membantu ekonomi orang tua Dulu orang tua Bapak Bekerja seperti apa Sebagai apa Pak Ya kalau boleh Saya cerita Gak apa-apa ya Agak Ayah saya itu Akhir tahun 30-an Orang saya Orang tua saya kan Orang Madiun juga Di salah satu Bukan Madiun aslinya Saya Magetan ya Tapi dekat dengan Madiun Di satu kampung itu Setelah lulus sekolah teknik Zaman Belanda dulu Di akhir 30-an itu Beliau langsung mendaftar Menjadi tenaga honorer Di Angkatan Udara Belanda Di Angkatan Udara Belanda Yang dimos pati Di Madiun itu Itu dulu sudah ada Jadi Iswah Yudi itu Zaman dulu sudah ada Landasannya Tapi masih kecil Pangkalannya masih kecil Ayah saya sudah menjadi honorer disitu Tenaga harian lah Lepas Yang tiap Hari dia harus pulang pergi Dari kampung saya Di kampung di Kiripuno Gorang-Garang itu Kurang lebih Tentang 20 kiloan lah Sampai dengan Jepang masuk Jadi 37-an lah 37-an Sampai 42 Jepang masuk Dan itu Menjadi Dirampas Menjadi pangkalannya Jepang Ayah saya Otomatis menjadi Anggota disitu juga Angkatan Udara Jepang juga Tapi dia bagian Bagian bengsel mesin Karena lusuhan sekulah teknik dulu kan Beliau bekerja ASX Kerja di Bidang bengkel mesin Jadi Belanda Jepang Kemudian Perang kemerdekaan Proklamasi Angkatan Udara lahir Tahun 9 April 1946 Otomatis yang dulu Bekerja dengan Belanda Dengan Jepang Itu yang di pangkalan itu Bagi yang mau bergabung Dengan Angkatan Udara Otomatis diberikan Kartu Anggota Sebagai Angkatan Udara Termasuk ayah saya Jadi kalau NRP nya itu 46 Jadi 46 Mulai saat Auri berdiri Angkatan Udara berdiri 46 Sekian-sian Saya kurang apal Otomatis Jadi Kemudian Pangkat Pangkat Saya lupa Pangkatnya Sersan Zaman dulu kan Pangkat Asal aja Itu terus Sampai dengan Perang kemerdekaan Sampai dengan Berkarya terus Di Pangkalan Iswah Yudi Tahun 60-an Baru Dicebut Iswah Yudi Pada waktu itu Namanya Pangkalan Mauspat Jadi memang Cikal Bakal lah Dulu Cikal Bakal Dulu Pangkalan Iswah Yudi Cikal Bakal Jepang di situ Ayah saya sudah Bekerja di situ Apakah darah itu Mengalir dari situ Atau tidak Walau Alam Tuhan yang tahu Ini Pak Setelah dinyatakan Lulus menjadi Perwira Di Angkatan Udara Pastikan memiliki Kebanggaan sendiri Kita bisa meneruskan Estafet dari Kedua orang tua Orang tua kita Dan itu juga cita-cita Kita sendiri Pak Hal kebanggaan apa Pak Yang Bapak Wah saya dinyatakan Apa ras apa Timbul saat itu Pak Ya Mungkin You bisa bayangkan ya Victor Jadi Saya-saya itu Mengabdi Di Pengesupati itu Sejak Belanda Akhir 30an Kemudian Sampai Tahun 45an 46 47 Agresi Di Belanda Klas 2 12 itu Beliau Begeria juga Jadi alat-alat mesin itu Supaya tidak diambil Belanda lagi Dibawa ke gunung Gunung Lau Sama teman-temannya Supaya tidak dirampas Oleh Belanda Belanda pulang Baru dibawa ke situ lagi Kemudian tahun 50an Sebentar Pindah ke Bandung Selama 7 tahun Baru balik lagi Ke Madiun lagi Jadi hampir Sepanjang hidup Beliau Sejak Lulus Sekolah Teknik Sampai dengan Pensiun beliau Itu ya Di iswayudi itu Nah saya Begitu dilantik Sebagai Lieutenant 2 Tahun 73 Itu Ayah saya MPP Ada MPP Itu masa Persiapan Pensiun Jadi kayak Alah Apa Alih statusnya itu Alih generasinya itu Pas banget ya Jadi Saya dilantik Lieutenant 2 Di Surabaya Oleh Pak Harto Tahun 73 Desember Ayah saya MPP Masa persiapan Dan dulu MPP itu Dua tahun Sebelum pensiun Dia boleh Boleh kerja terus Atau tidak Tapi ayah saya Tidak bekerja Di bengkel mesin Tapi diserai Mengelola Koperasinya Angkatan Udara Di iswayudi Di situ Tidak di dalam Bengkel mesin lagi Dua tahun Saya Setelah Dilantik Menjadi Menjadi Lieutenant 2 Saya mengikuti Pendidikan Sekolah Penerbang Di Jogja Tetap Di sana Dan tahun 75 Dilantik Menjadi Penerbang Pas Ayah saya Pensiun Jadi Jadi Alih Generasinya Itu Kayak Diatur Tuhan Yang Maha Kuasa 73 Dilantik Perwira Beliau MPP 75 Sajim Di Perbang Ditempatkan Di Madiun Ayah saya Pensiun Jadi Kayak Diatur Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Susah Dideskripsikan Seperti apa Perasaan saya Antara Senang Terharu Kemudian Kebanggaan Itu Campur aduk Victor Itu Renungan Setelah Sekian lama Pada waktu itu Masih belum Sadar Saya waktu Begitu Dilantik Sana Itu Biasa-biasa Masih muda Lama-kelamaan Saya merenung Indah Sekali Proses Regenerasi Alih status Dari Bapak Ke Anak Itu Pas Sekali Bagi saya Dalam Perjalanan Hidup Ini Sebenarnya Kalau Menjadi Kita Kerja Di Akademi Angkatan Pujara Tidak Semua Menjadi Penerbang Tempur Ada Beberapa Bagian Yang Ketika Kita Lulus Kita Menjadi Teknisi Dan Segala Macam Boleh Diceritakan Bapak Proses Jadi Di Zaman Saya dulu Saya tidak cerita yang sekarang Agak berbeda Zaman Saya dulu Dimasuk Ke Akademi Angkatan Dorado Bagi Tiga Kelas Kelas Teknik Kelas Elektronika Dan Kelas Administrasi Jadi Belum Ada Yang masuk Jurusan Penerbang Pada Waktu Tingkat 1 2 3 Dan 4 Belum Jadi Semua Penyurusannya Keteknik Elektronika Atau Administrasi Ikuti Pada Proses Itu Dan Seterusnya Di tingkat 4 Menjelang Kita Graduation Menjelang Pelantikan Itu Baru Ada Seleksi Lagi Untuk Menjadi Pilot Menjadi Penerbang Disitulah Semua Semua Boleh Semua Diseleksi Jadi Dari Tiga Kelas Tadi Itu Dari Yang Teknik Boleh Dari Elektronika Boleh Dari Apa Kelas Administrasi Boleh Untuk Menjadi Penerbang Kalau Mereka Lulus Seleksinya Tesnya Macem-macem Ada Tes Pengetahuan Tes Sehatan Psikotest Dan Macem-macem Jadi Tidak Hanya Penerbang Saja Baru Setelah Kita Lulus Sekaligus Pengumuman Pelantikan Perwira Itu Segala Sepenumuman Penjurusan Kemana Dan Saya Dijuruskan Untuk Mengikuti Sekolah Penerbang Di Yogyakarta Dengan Banyak Teman Juga Yang Ikut Pas Di Angkatan Bapak Ada Beberapa Orang Yang Dinyatakan Menjadi Penerbang Awalnya Banyak Awalnya Terus Terlima Puluh Tiga Yang ikut Dijuruskan Menjadi Penerbang 53 Itu Kemudian Kita Diseleksi Lagi Di Kesehatan Di Lembaga Kesehatan Penerbangan Dan Ruang Akasa Saryanto Di Jakarta Lagespra Dengan Nama Lagespra Yang Di Cawang Disitu Ternyata Banyak Yang Fail Ya Banyak Macam-macam Kesehatannya Psikotestnya Lalu Kemampuan Fisiknya Dan sebagainya Sehingga Dari Sekitar 50 Lebih Itu Kurang Dari 60 Itu Hanya Tinggal 29 Sampai Separuhnya Jadi Dari Dari Situlah Sekitar 20 Sampai 25 Orang Itulah Seleksi Yang Kedua Setelah Kesehatan Itu Jadi Hanya 25 Ada Ada Juga Teman-teman Yang Dari Angkatan Darat Ada Dua Orang Bergabung Eh Tiga Orang Dari Polisis Dua Orang Bergabung Juga Penjelang Wing Day Setelahnya Penjelang Wing Day Itu Dari Hasil Apa Kita Penerbangan Itu kan Dinilai Dari Hari Ke Hari Setiap Hari Kita Terbang Itu Dinilai Terus Bagaimana Progressnya Bagaimana Terbangnya Dan Bagaimana Ada Juga Tes Kesehatan Kembali Baru Di Akhir Itu Dijuruskan Mereka Ini Ada Berapa Orang Yang Ketempat Tempur Ada Berapa Orang Angkut Ringan Ada Berapa Orang Yang Di Angkut Merat Ada Yang Berapa Di Helikopter Itu Baru Akhir Jadi Pertama Itu Dari 25 Orang Plus Angkatan Dan Angkatan Kepolisian Itu Dari 29 Orang Itu Semua Sama Pelajarannya Pesawatnya Penjurusannya Sama Baru Bagian Akhir Ada Beberapa Yang Ketempur Ada Berapa Ke Angkut Ada Yang Ke Helikopter Dan Sebagainya Jadi Yang Ketempur Waktu Itu Dari Angkatan Saya Hanya Empat Orang Dan Yang Langsung Ditempatkan Di Madiun Saya Reset Perjalanan Bapak Katanya Bapak Tidak Sempat Menjadi Instruktur Sedangkan Semua Penerbang Seharusnya Mengikir Itu Kenapa Bapak Bisa Seperti Itu Pak Ya Jadi Begini Teritanya Saya Sekolah Instruktur Itu Tahun 79 Jadi Setelah 75 Dilantik Sebagai Wing Dip Menjadi Penerbang Angkatan Udara Tahun 79 80 Saya Menjalani Pendidikan Instruktur Pilot Di Australia Jadi Flying Instructor Course Di Australia 79 80 Biasanya Karena Ada Pendidikan Sekolah Instruktur Ada Di Jogja Bisa Ada Di Amerika Bisa Dan Biasanya Kita Lebih Banyak Yang Di Australia Biasanya Kalau Orang Sesudah Lulus Dari Sekolah Instruktur Itu Bukan Wajib Tapi Selalunya Dia Akan Mengajar Kepada Siswa-siswa Pilot Penderbang Dan Itu Menjadi Idaman Setiap Lulusan Instruktur Pilot Itu Kayak Semacam Kebanggaan Kita Bisa Membagi Ilmu Meneruskan Apa yang kita Peroleh Kepada Adik-adik Kita Tapi Tapi Pada Waktu Saya Lulus Tahun 1980-an Awal Dari Pertengahan Pertengahan 80-an Dari Sekolah Instruktur Di Australia Itu Kebetulan Pesawat F-5 Baru Datang F-5 Tiger Itu Baru Datang Bulan April Dan Penerbangnya Waktu itu Baru Hanya Sekitar 7 Orang Jadi Masih Memelukan Banyak Pilot Nah Ya Cilakanya Bukan Silakan Blessing In disguise Oleh karena Itu Saya Tidak Oleh Pimpinan Saat Yang Dimadiun Joko Enggak Usah Ke Jogja Enggak 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 Jogja Tapi Langsung Istilah Kita Transisi Untuk Menerbangkan Pesawat F-5 Bergabung Dengan Yang Sudah Aktif Disitu 7 Orang Itu Karena Memang Itu Dipersiapkan Untuk 5 Oktober Hanya Berapa Bulan Lagi Itu Perlu Banyak Orang Untuk Mengawaki Pesawat Ini Sehingga Praktis Saya Dari Sekolah Instruktur Itu Tidak Langsung Ngajar Di Jogja Tetapi Menjadi Pilot F-5 Sampai Dengan Akhirnya Jadi Instrukturnya Saya Di F-5 Malah Jadi Bukan Ngajar Para Siswa Yang Baru Mau Menjadi Pilot Tapi Mengajar Pilot Pilot Muda Yang Baru Masuk Ke Skadron Tempur Sama Saja Sih Benarnya Hanya Challenge Jadi Lebih Berat Kalau Dulu Ngajari Orang Berjalan Sekarang Ngajarin Orang Berjalan Dan Berlari Dan Berkelahi Akhirnya Jadi Instruktur Juga Tapi Instrukturnya Di Satuan Skadron Tempur Tetap Melalui Itu Juga Ya Tetap Jadi Ada Instruktur Itu Memang Ada Dua Kategori Ada Instruktur Di Skadron Operasional Yang Sudah Di Hercules Ada Instruktur Hercules Di Kasa Ada Instruktur Kasa Di F-16 Juga Tapi Ada Instruktur Yang Khusus Ngajar Para Siswa Calon Penerbang Yang Di Jogja Saya Dan Beberapa Teman Juga Ada Yang Langsung Mengajar Para Pilot-pilot Yang Baru Lulus Dari Sekolah Penerbang Masuk Ke Skadron Tempur Banyak Sekali Proses Pak Yang Tadi Kita Cerita Ada Pas Bapak Menjadi TNIAL Ternyata Gagal Dan Tapi Ternyata Bapak Bisa Menjadi Seorang Kasal Dan Menjadi Seorang Panglima Boleh Diceritakan Pak Tips Apa Si Pak Yang Kita Lakukan Seti Bekerja Agar Kita Sebenarnya Pak Kayaknya Psikotestnya Saya Gak Cocok Dari Anggetan Laut Saya Gak Tau Apakah Dulu Tapi Saya Memang Gagal Di Psikotest Di Anggetan Laut Itu Itu Bukan Cocok Tidak Cocok Tapi Itu Kan Proses Tes Itu Bilih Hari Seminggu Lebih Jadi Tidak Hanya Satu Poin Tapi Memang Kayaknya Jodohnya Disitu Dan Saya Sendiri Merasa Cocok Disitu Secara Pribadi Dan Keinginan Juga Ya Mungkin Tadi Ada Blood Ada Darah Dari Orang Tua Saya Ayah Saya Terutama Yang Mengalir Karena Beliau Dari Belanda Zaman Jepang Sampai Zaman Angkatan Udara Auri Itu Berada Di Pangkalan Udara Itu Dan Kecilnya Zaman Zaman Saya Kecil SD Saya Juga Sering Ikut Ayah Saya Kalau Saya Libur Ke Kantor Diajak Lihat Apakah Itu Secara Naluriah Mempengaruhi Apa Yang Ada Di Dalam Mindset Saya I Don't Know Tapi Itulah Jadinya Sampai Sekarang Saya Kira Besar Juga Pengaruhnya Seperti Itu Di Samping Yang Tadi Bahwa Saya Tidak Ingin Membebani Orang Tua Tadi Itu Kan Setelah Kita Dewasa Bapak Bapak Menjadi Seorang Panglima Di Itu Ada Beberapa Anggota TNI Yang Ingin Menjadi Seorang Kepala Kepala Daerah Yang Mereka Cuti Dan Mereka Tidak Tidak Menjadi Kepala Daerah Di Zaman Bapak Saat Panglima Bapak Memberi Pesan Sebenarnya Bukan Memberi Pesan Agar Kalau Mau Tes Jangan Mau Jadi Kepala Daerah Tidak Bisa Semudah Itu Kuti Dan Masuk Lagi Boleh Disamping Bukan Segedar Bukan Segedar Himbauan Tapi Saya 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 Buat Di Maju Menjadi Calon Kepala Daerah Atau Calon Anggota Legislatif Di Daerah Atau Pusat Itu Harus Mengundurkan Diri Karena Peraturan Yang Sebelumnya Itu Membolehkan Dia Daftar Kalau Gagal Masuk Lagi Ini Kan Menjadi Tidak Bagus Di Dalam Paya Saya Membina Soliditas Membina Personel Di TNI Untuk Dia Konsentrasi Pada Tugasnya Kan Menarik Anggota TNI Untuk Coba-coba Nanti Jadi Akhirnya Coba-coba Daftar Anggota Legislatif Coba-coba Mendaftar Jadi Calon Bupati Calon Wali Kota Calon Gubernur Toh Kalau Nanti Gak Jadi Juga Gak Apa-apa Bisa Balik Lagi Kan Kasian Yang Dia Konsentrasi Di Dinasnya Masing-masing Enak Aja Loh Loh Sana Gak Jadi Balik Lagi Sementara Yang Kerja Terus Di TNI Kan Perlu Juga Perhatian Yang Lebih Oleh Itu Saya Turunkan Waktu Itu Saya Perintahkan Bikin Radio Beran Silahkan Boleh Tidak Ada larangan Anggota TNI Untuk Menjadi Anggota Legislatif Kepala Daerah Calon Kepala Daerah Calon Apa Saja Tetapi Syaratnya Harus Mengundurkan Diri Tidak Sekedar Cuti Sebentar Balik Lagi Dan Itu Ternyata Memang Disanggup Disambut Dengan Baik Bagi Anggota Terutama Yang Tidak Mendaftar Kesitu Ada Plus Minusnya Juga Misalnya Ada Seorang Kandidat Seorang Calon Seorang Orang TNI Yang Sangat Baik Orangnya Bisa Berkarya Di TNI Bisa Di Keputusan Itu Kan Dia Harus Milih Saya Memilih Berkarir Di Lingkuan Sipil Atau Tetap Militer Padahal Kalau Di Sipil Kan Kontestasinya Luar Biasa Berat Yang Tidak Bisa Jamin Kita Dia Pasti Jadi Disitulah Kalau Dia Jadi Di Luar Pasti Dia Baik Karena Memang Bibitnya Bagus Hanya Pilihan Itu Tidak Bisa Dua Duanya Harus Satu Aku Tau Di Keluarga Bapak Saat Ini Ada Bang Septi Mayor Septi Yang Aku Kenal Di Skadron 17 Beliau Adalah Yang Menjadi Estapet Selanjutnya Dan Dan Harapan Bapak Dan Hubungan Bapak Untuk Bang Septi Sendiri Pak Dan Untuk Anak Lain Anak Anak Saya Itu Dua Satu Perempuan Istrinya Septi Satu Lagi Kakaknya Meninggal Tahun 2001 Yang Laki Jadi Tinggal Satu Dan Menikah Dengan Septi Ya Dua Terang Tentu Tidak By Coincidence Bukan Diarahkan Untuk Dapat Septi Angkatan Udara Kemahannya Anak-anak Aja Waktu itu Zaman Mereka Sekolah Dulu Ya Kebetulan Memang Kami Dua-duanya Keluarganya Septi Juga Keluarga Angkatan Udara Kakeknya Septi Juga Dulu Angkatan Udara Jadi Kakeknya Tia Dulu Angkatan Udara Jadi Ya Darah Itu Mengalir Begitu Saja Tuhan Yang Atur Bukan Kita Yang Sudah Berang Tentu Sebagai Orang Tua Sebagai Orang Yang Pernah Berkarir Di Angkatan Udara Yang Mendapat Amanah Warisan Dari Orang Tua Kita Orang Tua Saya Nenek Moyang Saya Berharap Tentu Dia Dapat Berkarir Dengan Baik Di Angkatan Udara Bukan Hanya Segedar Untuk Mencari Makan Tapi Bagaimana Apa Apa Yang Dia Miliki Apa Yang Dia Mampu Berikan Kepada Angkatan Udara Khususnya Maupun Kepada Negara Bangsa Itu Harus Diwujudkan Tidak Usah Mikir Yang Lain Itu Pasti Akan Setara Otomatis Mengikuti Itu Yang Selalu Saya Sampaikan Kepada Anak Saya Menantu Saya Safety Kerja Saja Yang Benar Untuk Angkatan Udara Untuk Profesimu Sebagai Penerbang Penerbang Di Scudron 17 VIP Hampir Semua Yang Diterbangkan Adalah VIP VVIP Mulai Dari Menteri Panglima TNI Kapolri Presiden Pelastang Angkatan Dan Jadi Kerjakan Itu Semua Dimanapun Ditugaskan Kalau Masih Terbang Terbang Kalau Sekarang Sudah Di Staff Pangkalan Kerjakan Semua Itu Dan Itu Tidak Melulu Untuk Perasaan Untuk Semua Perwira Juga Begitu Anggota TNI Kerjakan Sesuai Dengan Apa Yang Diharuskan Dan Apa Yang Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Dengan Baik Lepas Itu Serahkan Berat Tuhan Yang Kuasa Apa Yang Terjadi Berikutnya Tidak Boleh Harap Terlalu Tinggi Tidak Boleh Harap Yang Tidak Tidak Kalau Kita Mengerjakan Sesuatu Dengan Baik Pasti Tuhan Akan Memberikan Suatu Reward Yang Baik Itu Saya Kira Juga Untuk Anak Anak Sekarang Selama Kita Berbuat Baik Berbuat Dengan Benar Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Ada Sesuai Dengan Legal Yang Ada Pasti Kita Bisa Melalui Semua Perjalanan Dengan Baik Let's Just Do it Your Best And Let's Got To Do The Rest Perbuat Yang Sebaik Mungkin Dan Serahkan Semua Tuhan Apa Nantinya Bagi Kita Ini Menjadi Seorang Pengabdi Negara Seorang TNI Atau Menjadi Seorang Polisi Tapi Sudah Dihantui Sudah Ketakutan Bahwa Yang Menjadi Seorang Perwira Di Angkatan Darat Udara Laut Itu adalah Orang-orang Yang memiliki Orang Belakang Orang Dekengan Dan Memiliki Uang Sekian Begitu Banyak Banyak Untuk Mereka Bisa Masuk Sebenarnya Sebenarnya Ada Hal Yang Memanfaatkan Hal Ini Pak Boleh Disampaikan Agar Kami Generasi Muda Untuk Tidak Takut Dengan Hal Yang Dibuat Manusia Sendiri Sebenarnya Tidak Ada Pak Aturan Resminya Memang Tidak Ada Dan Tidak Boleh Dan Itu Kalau Ketahuan Dia Melewati Jalur Darun Yang Tidak Pada Tempatnya Tidak Sesudah Aturannya Itu Pasti Tidak Akan Lolos Apalagi Kalau Mungkin Zaman Dulu Teknologi Informasi Yang Belum Terbuka Di Zaman Sekarang Orang Pasti Takut Untuk Berbuat Seperti Itu Misalnya Diimingi Oleh Yang Melaksanakan Tes Di Sana Nanti Harus Gini Gini Bayar Gini Zaman Sekarang Akan Takut Karena Orang Dengan Mudah Lewat Jari Dia Bisa Menyebar Informasi Itu Kemana Mana Bagi Saya Kalau Kita Confident Dan Kita Mempersiapkan Diri Dengan Baik Saya Kan Orang Kampung Juga Saya Waktu SD Sekolah Di Kampung Juga Bukan Di Kota Madiun Ya Pernah Satu Setahun Saya Sekolah Di Kampung Yang Jauh Dari Mana Banyak Juga Teman Teman Para Pejabat Karya Bagus Bagus Itu Orang Kampung Juga Jadi Intinya Kalau Kita Mempersiapkan Semua Itu Dengan Baik Dengan Confident Dengan Bekal Yang Baik Kita Persiapkan Dari Awal Apa Saja Yang Harus Disiapkan Saya Yakin Semua Itu Bisa Kita Kita Penuh Dengan Baik Tidak Tidak Ada Yang Istimewa Sekali Tanda Kutip Tentara Itu Bukan Mencari Superman Bukan Mencari Spiderman Tapi Orang Yang Memenuhi Syarat Sesuai Dengan Syarat Baku Menjadi Anggota TNI Apakah Itu Darat Laut Dan Udara Selama Kita Bisa Mempersiapkan Itu Dengan Baik Dengan Bekal Bekal Tentunya Kesehatan Kemudian Kemampuan Fisik Pengetahuan Yang Dan Memang Ada Syarat Indeks Prestasinya Harus Sekian Itu Memang Syarat Minimal Yang Harus Di Saya Kira Di Mana Mana Ada Tapi Itu Bukan Syarat Yang Istimewa Sekali Jadi Teman-teman Saya Yang Menjadi Pilot Di Madiun Di Tempur Itu Adik-adik Saya Banyak Yang Asalnya Sekolah Sekolah Di Kampung Orang Tuanya Juga Puan Orang Tua Yang Super Bahwa Dulu Mungkin Ada Senyal Lemen Dan Ada Seperti Itu Bisa Saja Terjadi Tapi Untuk Di era Sekarang Dengan Keterbukaan Informasi Orang Bisa Dengan Mudah Membagi Kecurangan Kecurangan Apa Yang Yang Dia Jumpai Pada Waktu Pelaksana Selesi Saya Kira Orang Akan Takut Dan Tidak Bisa Dan Tidak Bagus Kalau Orang Yang Tidak Memenuhi Syarat Tapi Tidak Kemudian Hanya Karena Dia Bisa Punya Uang Dia Punya Backing Kemudian Dia Punya Sesuatu Yang Untuk Bisa Meluluskan Itu Tidak Bagus Untuk TNI Kalau Menurut saya Maupun Polri Jadi Saya Hidup Di Lingkuan Pilat Tempur Mungkin Hampir 22 23 Tahun Selama Karir Saya Yang Tiap Hari Selalu Berhadapan Dengan Aturan Standar Tersudur Kemudian Juga Tari 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 Posedur Yang Harus Sesuai Dengan Apa Adanya Disitu Tidak Boleh Tawar Menawar Sehingga Kalau Kita Patuhi Dengan Itu Semua Pasti Kita Lewati Dengan Baik Tapi Kalau Keluar Dari Asas Legal Keluar Dari Posedur Keluar Dari Aturan Tidak Mematuhi Aturan Hasilnya Pasti Baik Sehingga Jangan Khawatir Adik-adik Para Pemuda Selama Kita Memiliki Apa Memiliki Cita-cita Dan Kita Mempersiapkan Diri Untuk Mencapai Cita-cita Itu Dengan Sebaik-baiknya Sekarang Banyak Kita Tinggal Klik Untuk Menjadi Kadet Mencapai Taruna Itu Apa Saja Yang Kita Persiapkan Itu Mudah Zaman Kita Dulu Tidak Ada Jadi Apa Yang Perlatan Apa Yang Perlatan Olahraga Apa Yang Kita Persiapkan Knowledge Apa Yang Perlatan Saya Yakin Semua Bisa Anak-anak Sekarang Gisinya Bagus-bagus Pasti Tidak Usah Minder Tidak Usah Khawatir Dulu Juga Orang Jangan Masuk Angkatan Udara Tesnya Susah Menjadi Pilot Susah Angkatan Udara Susah Itu Kampanye Yang Tidak Bagus Bagi Saya Karena Orang Jadi Takut Masuk Angkatan Udara Dulu Selalu Begitu Dulu Selalu Kampanye Biasanya Kan Suka Datang Para Perwira Atau Para Kadet Taruna Datang SMA Dia Promosinya Itu Julu Malah Nakuti Kalau Menjadi Prajurit Angkatan Udara Harus Begini Harus Begini Harus Pandai Ini Harus Begini Jadi Orang Jadi Takut Seperti Yang Dibilang Tadi Vektor Saya Bilang Keliru Anda Mensosialis Untuk Menarik Orang Minat Menjadi Angkatan Udara Kalau Begitu Caranya Harus Dibuat Enak Untuk Terbang Itu Mudah Kalau Belok Kiri Tinggal Stiknya Dikiri-kiri Kalau Belok Kanan Tinggal Kanan Kalau Mau Turun Dorong Kedepan Kalau Mau Tarik Belakang Mudah Jadi Jangan Dibikin Orang Jadi Takut Memang Pernah Ada Suatu Saat Animo Untuk Masuk Karena Tadi Dihantui Harus Skillnya Tinggi Harus Akiyunya Tinggi Harus Tranfilnya Tinggi Sehingga Akhirnya Cara-cara Sosialisasi Kampanye Yang Lebih Humanis Lebih Menarik Orang Datang Ternyata Gampang Nermangin Pesawat Itu Meskipun Nanti Dilatihnya Tidak Seperti Itu Jadi Tidak Susah Tidak Juga Tidak Mudah Tapi Bukan Susah Sekali Dan Sangat Mudah Sekali Jadi Kalau Ada Sinyal Lement Tadi Harus Ada Backing Harus Dari Di Jaman Sekarang Saya Kira Amat Sangat Terbuka Seperti ini Orang Akan Takut Dan Itu Tidak Laku Lagi Bagi Saya Dan Itu Hukumannya Bagi Bagi Yang Bersangkutan Apakah Tim Seleksinya Maupun Anaknya Sendiri Pasti Berat Bagi Mereka Tidak Diterima Tidak Bagi I Tidak Terima kasih.